Mereka tetap tidak bisa menemukan dimana mama ya. Nah karena panik mereka pun langsung lah nelfon brolio. Aduh kan ma emang pula apa? Kami gak bisa nengok ibu di rumah nih. Kami gak tau ibu dimana. Mana mama ini? Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah di malam minggu ini. Mungkin kalian udah liat sendirilah ya di instagramnya si Nadia. Nadia lagi menikah. Nadia menikah. Aku ini clownnya nih wajah. Ditugaskan memang untuk menyampaikan materi seperti biasa di malam minggu ini. Dan juga mewakilkan ucapan dan ribuan terima kasih. Untuk wawak semua yang udah mengirimkan doa-doa baiknya. Supportnya untuk Nadia dan pasangan. Doakan Nadia dan pasangan bisa menjadi pasangan yang sakinah mawada warung mawaya. Pasti Nadia lagi capek-capeknya kali ini sekarang. Tenang aja kalian Nadia ini gak pikirin nikahannya aja. Tapi pikirin kalian juga. Biar goalsnya tetap terpenuhi. Nemenin kalian tiap minggu juga tetap ada. Berjalan seperti biasanya. Jadi izinkan saya clownnya Nadia ini yang menemani kalian. Sampai si pengantin baru tuh balik lagi. Oke? Dengan ten baru. Oke wak jadi seperti biasa aku akan kembali. Menceritakan sebuah kasus kriminal lagi. Kasian kali lepas hari nikah kau kasusnya kriminal lagi. Kriminal lagi ya kan? Yaudah gimana lagi? Dan kasus kriminal kali ini datang dari Amerika Serikat. Dan terjadi pada tahun 2014 lalu. Tentang apa ceritanya? Jadi cerita malam ini lagi-lagi tentang sebuah keluarga wak. Ceritanya salah satu anggota keluarga disitu sudah ditemukan tidak bernyawa. Dan dia telah melakukan tindakan menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi di saat polisi melakukan penyelidikan lebih jauh. Polisi menemukan ada beberapa hal yang janggal ternyata wak. Polisi pun akhirnya bertanya-tanya nih. Apakah betul kasus ini adalah murni kasus bundir? Atau ada orang jahat yang telah secara terencana mau melakukan tindak penghilangan nyawa ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja. Dan kita mulai ke ceritanya. Check it out! Oke Wak jadi kasus yang akan aku bahas hari ini adalah kasus yang melibatkan sebuah ibu rumah tangga. Eh sebuah pula. Seorang ibu rumah tangga bernama Michelle Castillo. Jadi Michelle Castillo ini sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Brolio Castillo Wak. Nah Brolio dan Michelle ini memang menginginkan keluarga besar. Mereka pun akhirnya mengadopsi dua anak pertama mereka. Dan kemudian mereka memiliki tiga anak kandung berikutnya. Yang pertama namanya Nicholas Castillo. Yang kedua Visi, Jisi, Zisi, dan Bisi Wak. Yang keempat ini memang disamarkan karena memang masih anak-anak mereka. Cuma Nicholas aja yang enggak. Karena Nicholas pada saat kejadian itu udah cukup dewasa. Dan cuma Nicholas juga yang sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya. Dia tinggal di asrama. Nah Michelle sama Castillo ini Wak dikenal sebagai pasangan yang sangat sukses secara finansial. Mereka ini menjalankan bisnis teknologi informasi yang sangat sukses juga. Dan berkat status Brolio sebagai veteran perang. Mereka pun mendapatkan privilege untuk bisa mengerjakan beberapa pekerjaan pemerintah. Jadi memang terlihat bahagia dan sangat berkecukupan kali lah Wak keluarga Castillo ini. Tapi Wak ya. Tapi pasti memang akan ada selalu kata tapi di kisahnya kriminal ini. Tapi walaupun memang secara finansial keluarga ini sangat dikatakan berkecukupan. Tetap saja ada masalah yang harus mereka hadapi. Nah emang masalahnya ini apa? Nah jadi gini Wak setelah menikah selama 18 tahun. Pada Maret 2013 Michelle memohon kepada polisi agar mengeluarkan perintah perlindungan atas nama dirinya. Dan anak-anaknya yang masih di bawah umur waktu itu dari Brolio. Jadi gampangnya nih Michelle ini memohon kepada polisi agar mengeluarkan perintah resmi. Supaya Brolio ini disuruh jaga jarak gitu sama Michelle dan anak-anaknya. Anak kenawai. Karena Wak ternyata dibalik kebahagiaan yang mereka tunjukkan selama ini. Brolio ini menyimpan rahasia besar. Brolio ini adalah seorang abuser Wak suka KDRT. Kasar kali Brolio nih. Dia sering melecehkan Michelle dan anak-anak mereka secara verbal dan juga emosional. Bahkan Michelle berkata Brolio ini sering menguncinya di lemari selama berjam-jam. Karena Michelle ini menolak untuk melakukan hubungan suami istri. Nah saking Michelle ini takut akan keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Dia ini juga sering mengatakan kepada teman-temannya. Kalau terjadi sesuatu sama aku dan anak-anakku. Klaim harus laporkan Brolio ke polisi ya. Karena kemungkinan besar dialah pelakunya. Itu kata Michelle. Jadi memang udah setoksik itu hubungan Michelle sama si Brolio ini Wak. Nah polisi yang menerima laporan Michelle ini pun langsunglah memproses permintaan Michelle tersebut. Dan memang pada waktu itu Brolio ini terbukti telah melakukan KDRT Wak. Dan selama hampir sebulan proses berjalan akhirnya perintah resmi dari pengadilan pun keluar. Dimana permintaan Michelle telah dikabulkan. Nah perintah resmi itu mengharuskan Brolio untuk menahan diri dari melakukan lebih lanjut tindakan kekerasan rumah tangga. Dan perintah itu juga memberikan hak asuh anak secara hukum kepada Michelle dan juga kepemilikan penuh tempat tinggal perkawinan mereka. Brolio juga hanya diizinkan untuk melihat anak-anak mereka ini untuk makan malam di setiap hari Rabu dan setiap akhir pekan Wak. Dan Brolio ini juga dilarang memasuki kediaman Michelle. Dah keluar tuh perintah resminya. Nah setelah perintah ini diputuskan oleh pengadilan Brolio ini pun pindah rumah Wak. Yang jaraknya juga gak jauh kali dari rumahnya Michelle memang. Jadi masih dalam satu area gitu lah mereka tinggal beda blo aja. Nah empat minggu setelah keluarnya surat perintah perlindungan itu ah. Barulah Michelle mengajukan gugatan cerai kepada Brolio. Dan dalam gugatannya Michelle meminta tunjangan pasangan dan juga tunjangan anak pastinya. Nah tunjangan yang dituntut oleh Michelle ini dalam kisaran 14 ribu dolar hingga 20 ribu dolar per bulannya Wak. Jelas tuntutan yang diminta oleh si Michelle ini gak diterima mentah-mentah sama siapa sama Brolio. Brolio ini pun mengajukan lagi persyaratan lain. Apabila Michelle menginginkan tunjangannya dikabulkan Michelle harus menarik balik itu surat perlindungan atas dirinya. Maksudnya oh yaudah nanti aku kasih ke 14 ribu sampai 20 ribu dolar per bulan. Asalkan aku cabut tuh gugatan aku biar aku bisa leluasan ya ngok anak-anak aku. Itu kata si Brolio. Michelle dengar itu gak mau lah jelas dia tuh langsung tawaran si Brolio gak mau aku. Saking alatnya debat antara dua kubu ini Wak proses perceraiannya mereka ini pun berlanjut hingga satu tahun kemudian. Tapi Wak belum sempat kasus perceraian mereka ini selesai. Michelle sayangnya ditemukan telah gantung diri. Michelle meninggal dunia. Kok bisa? Iya kan? Apa yang menyebabkan Michelle tiba-tiba putus asa sehingga dia mengambil nyawanya sendiri? Benar gak dia ini bunuh diri? Apa janjangan? Kita masuk lagi ke janjangan ini. Nah jadi gimana nih ceritanya Michelle ditemukan sudah tidak bernyawa kan? Jadi gini Wak. Sehari sebelum Michelle ditemukan tidak bernyawa. Tepatnya pada malam 19 Maret 2014nya. Michelle ini baru aja menjemput anak-anaknya dari kunjungan rutin ke tempat Brolio. Nah di tanggal itu adalah hari Rabu Wak. Ingat kan kalian kalau si Brolio ini diizinkan bertemu sama anak-anaknya sekali seminggu hari Rabu. Jadi memang jadwalnya Brolio lah memang hari itu Wak untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya ya. Nah dia jemput dia baliklah ke rumah. Nah setelah sampai di rumah Michelle ini pun langsung berberes-beres untuk tidur. Begitu juga sama anak-anaknya. Karena besoknya Michelle harus bekerja dan anak-anaknya harus sekolah. Nah singkat cerita Wak mereka pun tertidur. Keesokan paginya seperti biasa anak-anaknya Michelle ini bangun. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke sekolah ya kan? Dan setelah mereka selesai bersiap-siap Wak mereka heran kenapa mama aku gak ada ini? Mereka belum melihat ibu mereka sama sekali Wak. Akhirnya mereka ngecek lah ke kamar tidurnya si Michelle. Michelle gak ada juga disitu. Nah pas itu mereka denger Wak suara air di kamar mandinya si Michelle ini nyala. Mereka kira waktu itu si Michelle lagi mandi lah kan masuk lah mereka. Ma! Tapi Michelle juga gak ada disana cuma air shower-nya aja nyala. Cari lagi lah nih ke setiap bagian rumah kan. Ma! 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 Mereka ke dapur, ke kamar mandi, ke setiap kamar, ke ruang bawah tanah pun mereka cek. Kan memang biasanya rumah disana tuh ada ruang bawah tanahnya gitu kan Wak. Mereka cek ke bawah. Gak ada. Mereka tetap tidak bisa menemukan dimana mama ya. Nah karena panik mereka pun langsung lah nelfon Braulio. Ngaduh kan Ma! Eh ma pula Pak kami gak bisa nengok ibu di rumah nih. Kami gak tau ibu dimana. Mana mama ini. Nah Braulio pada saat itu pun langsung lah datang menghampiri rumahnya si Michelle. Waktu itu sekitar jam 7 pagi Wak. Nah waktu itu karena adanya perintah pengadilan untuk menjauhi Michelle dan anak-anak mereka. Braulio pun kan gak bisa masuk ke dalam rumahnya si Michelle kan. Akhirnya si Braulio ini pergi lah ke rumah tetangganya. Tetangga si Michelle maksudnya namanya Ahmed. Braulio bilang, Pak Ahmed ini Michelle hilang kata anak-anak. Boleh gak kamu temani saya masuk ke rumahnya si Michelle untuk cari dia? Karena saya kan gak diizinkan masuk ke dalam rumahnya sendirian. Karena surat perlindungan yang memang dimilikinya sama si Michelle kan. Boleh gak Pak tolong temenin saya? Nah si Ahmed pun tanpa pikir panjang langsung menemani si Braulio. Nah sewaktu mereka mengecek di dalam rumahnya si Michelle Wak. Mereka ngecek kamar tidur, mereka cek kamar mandi, semua bagian rumah mereka cek. Tapi tetap mereka tidak menemukan dimana Michelle. Ahmed pun waktu itu sempat bertanya ke anak-anak. Sayang apa kamu udah coba ngecek ke basement? Ruang putanah maksudnya kan? Udah kok udah dicek sama dia kata si Braulio. Ahmed pun mengatakan lebih baik kok telepon lagi 911. Eh kewajar lagi naifon aku harus ngantar anak aku ke sekolah nih udah telat dia kata si Braulio. Akhirnya Braulio sama anak-anak pun pergi ke sekolah. Dan Ahmed kembali lagi ke rumahnya dia langsung telepon 911 Wak. Nah tidak lama setelah itu polisi pun tiba lagi kediamannya Michelle. Mereka langsung lah menggeledah rumahnya Michelle kan? Dan di saat inilah Wak mereka menemukan Michelle. Dimana ditemukan dia? Polisi menemukan Michelle sudah gantung diri di kamar mandi bawah tanah menggunakan kabel listrik. Nah detektif Mark McCaffrey yang memimpin penyelidikan dalam kasus ini Wak langsung lah nelpon si Braulio pada pagi itu untuk mengatakan bahwa Mark perlu berbicara dengan Braulio tentang Michelle. Tapi waktu itu Braulio mengatakan bahwa Pak saya lagi jaga anak saya ini nanti saya telepon balik ya kata. Jadi memang ada Wak anak mereka yang masih kecil yang belum sekolah jadi dibawa pulang ke rumah si Braulio dulu memang. Nah mendengar penjelasannya Braulio Mark ini pun langsung memutuskan untuk mendatangi rumah Braulio langsung Wak. Kan gak begitu jauh tuh dari rumahnya si Michelle kan? Pas sudah sampai di rumah Mark pun langsung lah memberitahu bahwa Michelle telah meninggal. Nah di saat mendengar kabar tentang Michelle ini Braulio hanya terdiam aja dan sama sekali tidak mengajukan pertanyaan apapun tentang kematian istri. Kenapa bisa meninggal? Dimana Bapak menemukan? Enggak ada. Dia diam. Oke. Dan selain itu Wak Mark ini juga sempat sedikit heran dengan perilakunya Braulio. Karena di saat bertemu dengan Mark si Braulio ini menggunakan kacamata hitam. Dan di wajahnya Braulio itu ada luka cakar atau kayak goresan yang masih baru gitu. Tapi pada saat itu Mark memang tidak menanyakan banyak pertanyaan kepada si Braulio Wak. Mark cuma bilang kalau Michelle sudah meninggal dan Mark juga nanya kapan terakhir kali ke rumahnya si Michelle? Braulio menjawab, udah lama Pak. Udah lama. Soalnya kan Michelle punya surat perintah perlindungan atas saya gitu. Saya gak diizinkan lah buat datang ke rumahnya. Kalaupun saya mau datang ke rumahnya saya tidak akan bisa masuk karena saya gak tau Pak kode alarm rumah si Michelle sekarang. Nah setelah mendengar penjelasan dari Braulio, Mark pun kembali lagi ke kediamannya Michelle dan melanjutkan penyelidikan. Nah terus Wak sewaktu menyelidiki lebih jauh lagi tentang kematiannya si Michelle ini. Pihak kepolisian menemukan hal janggal. Kenapa? Karena rambutnya si Michelle ini menutupi wajahnya. Jadi kayak ke depan gitu loh rambutnya. Jadi Michelle ini sekilas memang seperti orang yang sudah menghilangkan nyawanya sendiri Wak. Tapi biasanya nih ha orang yang menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara gantung diri. Jasadnya gak terlihat seperti jasadnya si Michelle. Intinya kayak ada yang janggal gitu lah dari jasadnya Michelle ini Wak. Akhirnya dikirim dan digantung tubuhnya si Michelle ini untuk diatopsi. Dan sementara itu polisi tetap meneruskan olah TKP Wak. Mereka sempat bingung tuh waktu itu. Karena kalaupun memang ada full play di sini ha di kasus kematiannya si Michelle ini. Bagaimana si pelaku ini bisa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi tanpa meninggalkan jejak ya kan? Rumah yang Michelle ini terkunci terus panjang malam alarm pun gak pernah berbunyi. Kalau memang betul ada orang asing yang masuk ya kan? Pintu, jendela, barang-barang berharga di dalam rumah Michelle juga gak ada yang rusak ataupun yang hilang. Apa betul si Michelle ini telah menghilangkan nyawanya sendiri? Nah sebelum polisi benar-benar mengambil kesimpulan secara resmi bahwa memang Michelle ini telah melakukan pengakhiran hidup sendiri. Mereka terus Wak melakukan olah TKP tuh sambil menunggu hasil otopsi. Nah singkat ceritanya lagi nih setelah beberapa hari kemudian akhirnya hasil otopsi pun keluar Wak. Hasilnya gimana? Hasilnya betul Wak. Ada yang janggal sama si Michelle ini. Dokter yang memeriksa tubuhnya Michelle ini menemukan ada memar dan lecet di kaki, leher, dan wajahnya si Michelle. Nah memar sama lecet yang ditemukan di tubuhnya si Michelle ini dikatakan sangat tidak biasa dalam kasus bunuh diri. Dan dokter itu pun kemudian berpendapat bahwa luka di leher dan wajahnya si Michelle ini menunjukkan bahwa Michelle meninggal karena mati lemas. Istilah ya mati lemas. Michelle ini sudah dicekik dengan tali terlebih dahulu sebelum akhirnya dia digantung. Nah klaim ini Wak berdasarkan adanya dua tanda ikatan di lehernya si Michelle. Yang pertama bekas ikatan yang lebih dalam. Nah bekas itu terbentuk di saat si Michelle ini dicekik terlebih dahulu. Itu barulah yang kedua bekas ikatan yang lebih dangkal Wak. Dan bekas ini terbentuk di saat Michelle itu digantung. Iya Allah. Dan selain itu ada pula memar parah di tulang kering kedua kakinya. Dan memar ini mengindikasikan si Michelle ini telah meronta-ronta atau menendang sesuatu sebelum dia meninggal Wak. Dan dari hasil otopsi ini polisi pun semakin yakin bahwa Michelle tidak bunuh diri. Nah keyakinan polisi ini pun kemudian didukung lagi Wak dengan penemuan bukti-bukti lain di TKP. Bukti-buktinya apa aja? Seperti ketika polisi sedang menganalisa kamar mandi tempat di mana si Michelle ini ditemukan. Polisi tidak menemukan sidik jari siapapun di sana. Maksudnya kalaupun memang si Michelle ini memang melakukan tindakan bunuh diri itu secara sukarela. Pasti sidik jarinya si Michelle ini ditemukanlah di mana-mana ya kan. Entah itu di pintu, entah itu di kursi, entah itu di tali. Ini gak ada. Nah selain itu juga Wak dipakainya si Michelle ini polisi menemukan ada kayak bintik darah gitu. Yang tidak mungkin ditemukan apabila benar si Michelle ini bunuh diri. Terus waktu itu polisi juga mendapatkan kesaksian dari Jisi. Salah satu anaknya si Michelle dan Mbraulio. Di mana Jisi mengatakan waktu mereka masuk ke dalam kamarnya si Michelle di hari penemuan jasad itu Wak ya. Mereka melihat tempat tidur ibunya ini kayak gak betul gitu loh. Rapi-rapi. Tapi rapinya itu bukan seperti bagaimana biasanya si Michelle itu merapikan tempat tidur Wak. Dan dari keterangan ini akhirnya polisi pun kemudian menganalisa tempat tidurnya si Michelle kan. Dan dari sini lah Wak polisi menemukan ada bercak darah di salah satu sarung bantal Michelle. Polisi pun langsung lah mengirimkan bukti tersebut untuk bisa dianalisa DNA-nya kan. Dan untuk mendapatkan hasil DNA ini memang polisi harus menunggu sekitar dua mingguan Wak. Dah dikasih ya ada darah siapa tuh. Nah dengan bukti-bukti ini pun polisi akhirnya menetapkan kasus Michelle sebagai kasus penghilangan nyawa. Bukan bunuh diri. Polisi juga akhirnya melebarkan area pencarian mereka Wak. Dan di saat itulah polisi melihat salah satu tetangganya Michelle mempunyai kamera CCTV nih. Polisi pun kemudian meminta izin lah untuk bisa melihat rekaman CCTV itu. Nah di rekaman CCTV itu Wak memang terlihat Michelle sama anak-anaknya tiba di rumah jam 8.19 malam. Dan tidak ada tanda-tanda penyusup setelah jam tersebut. Kalau ada orang yang masuk pasti alarm itu berbunyi ya kan. Pasti Michelle sama anak-anaknya terbangun. Ini gak ada. Lagi-lagi pihak kepolisian pun dia bikin bingung Wak. Bagaimana si pelaku ini melakukan tindak kejahatannya ini? Akhirnya pada satu titik Wak salah satu detektif berpikir. Oh mungkin pelaku ini masuk sebelum si Michelle balik. Akhirnya detektif pun langsung lah menganalisa rekaman CCTV itu dari awal kan Wak. Dan ternyata betul aja. Pada jam 8.09 polisi melihat ada sosok berlari masuk ke dalam rumahnya si Michelle. Dan beberapa menit kemudian baru tuh si Michelle sama anak-anaknya pulang kan. Nah terus di jam 12.31 malam mereka melihat lagi ada sosok yang sama lari keluar dari rumah. Wajah si sosok itu memang gak terlihat jeliles Wak. Karena kualitas video rekaman CCTVnya memang. Tapi setidaknya sekarang polisi tahu nih bahwa si pelaku telah menunggu si Michelle terlebih dahulu. Sebelum akhirnya dia melakukan tindakan kejahatan di dalam rumah itu Wak. Pihak kepolisian pun akhirnya menunjukkanlah rekaman CCTV itu ke keluarga dan keramat dekatnya si Michelle kan. Dengan harapan salah satu dari mereka bisa mengidentifikasi sosok yang masuk sama keluar dari rumah si Michelle itu. Dan pada saat itu keluarga dan kerabat terdekat yang ditunjuk untuk melihat rekaman itu adalah Nicholas Castillo Wak. Anak tertuanya si Michelle sama si Braulio itu. Dia yang nengok. Terus ada lagi David dan Stephanie Mekker. Ini kerabat dekatnya keluarga Castillo. Dan di saat mereka melihat rekaman CCTV itu Wak. Kalian tahu mereka ngomong apa? Mereka bilang sosok yang ada di rekaman CCTV itu adalah jelas Braulio Castillo. Braulio Castillo. Mereka dapat mengenali si Castillo itu dari cara dia berjalan dan cara dia berlari. Dan dari postur tubuh sosok itu Wak. Nah polisi waktu itu gak begitu kaget kali dengar jawabannya si Nicholas David sama Stephanie ini Wak. Karena memang sebenarnya polisi juga udah curiga kali sama si Braulio ini ya kan. Karena dari gerak-gerik dia macam gak menunjukkan emosi yang sama sekali pas dia dapat kabar istrinya ini meninggal. Masih istrinya loh kan belum putusan resmi waktu cerai kan. Ditambah lagi ada beberapa luka cakaran di wajah dia pada saat memberitahu kalau Michelle bunuh diri. Nah sekarang apa lagi yang dilakukan sama polisi? Sekarang mereka harus lebih fokus untuk mencari bukti yang kuat yang dapat membuktikan Braulio betul-betul ada sangkut-pautnya dengan kematian Michelle. Selagi mencari bukti lain ini Wak polisi pun akhirnya mendapatkan hasil DNA. Dari sarung bantal yang ada bercak darah tuh loh. Dan kali ini tidak ada lagi keraguan di polisi karena hasil yang polisi terima DNA yang mereka temukan ini adalah DNA-nya Braulio Castillo. Dapat kau. Ingat kan kalian waktu itu si Braulio bilang kalau dia ini udah lama kali gak datang ke rumahnya si Michelle? Kalau memang ya harusnya darah kok gak ada di sana lah. Nah darah Braulio ini Wak gak cuma ditemukan di sarung bantal aja tapi juga di kaosnya Michelle. Dan dari sinilah tanpa berlama-lama polisi pun langsung nangkap si Braulio. Nah kena kau. Di pengadilan Wak beberapa saksi pun dipanggil termasuk beberapa anaknya Michelle dan Braulio. Dan dari kesaksian anak-anak Michelle dan Braulio inilah tuduhan kepada Braulio tidak bisa dipatahkan lagi. Emang anak-anak yang ngomong apa Wak? Jadi gini Wak jadi salah satu anaknya Michelle si Zizi yang masih berusia 8 tahun pada saat itu dia bersaksi bahwa pada malam tanggal 19 Maret 2014 itu Wak. Saya memang sempat tidur sama Michelle Pak. Nah pas lagi tidur di kamarnya si Michelle ini saya bawa selimut kecil kesayangan saya. Terus malam itu entah kenapa saya ini kebangun dan akhirnya saya pindah lagi masuk ke kamar saudara saya Zizi untuk bisa melanjutkan tidur. Tapi Pak tidak lama kemudian ayah saya Braulio muncul dan membawakan selimut kecil kesayangan saya. Waktu itu si Braulio ngomong apa nak? Dia gak ngomong apa-apa Pak. Ayah saya cuma kasih selimut itu aja. Dan pada saat itu si Zizi ini juga sempat ditanya bagaimana kamu tahu orang itu adalah ayah kamu? Dan Zizi menjawab karena aku lihat wajahnya Pak. Kurang kuat apalagi ini kesaksian dari si Zizi. Saya lihat wajahnya. Bukan orang lain itu ayah saya. Mau lari kemana kok? Braulio. Nah terus Wak selain kesaksian si Zizi. Zizi juga memberikan kesaksian yang semakin memberatkan si Braulio Wak. Kesaksiannya ini tentang bagaimana si Braulio ini akhirnya bisa masuk ke rumahnya si Michelle. Ingat kan kalian si Braulio ini kan bilang sama polisi dia gak tahu tuh kode alarm rumahnya si Michelle. Tahu dia sebenarnya. Nah kok bisa nak? Jadi di persidangan Wak Zizi ini ngomong. Saya tahu ayah saya yang melakukannya Pak. Ayah sudah memaksa saya untuk memberitahunya kode alarm rumah. Ayah juga meneriaki dan memarahi saya waktu saya menolak memberitahunya Pak. Jadi pada akhirnya dikasih lah itu sama si Zizi kodenya Wak. Jadi wajah aja lah alarm rumahnya si Michelle ini gak bunyi waktu si Braulio masuk. Orang dia udah tahu Wak kode alarmnya kok. Dan atas kesaksiannya ini Braulio pun udah gak bisa lagi ngelak lah. Dan melihat anak-anaknya bersaksi ini Wak, Braulio tetap tidak menunjukkan emosi apapun. Dan tidak lama setelah itu juri pun langsung mengumumkan keputusan mereka. Mereka memutuskan bahwa Braulio bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama. Braulio Kastilo juga akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan di akhir masa persidangan Wak, Braulio juga masih bersih keras. Dia menyatakan bahwa istrinya itu bundir dan saya tidak bersalah. Ih, sejelas itu padahal ya. Oke Wak, jadi itu tadi kasus tentang penghilangan nyawanya si Michelle Kastilo. Kasian kali ya. Betul-betul kayak gak punya hati kalau itu loh si Braulio ini. Bisa-bisa ya sampai akhir persidangan dia tetap gak ngaku udah bersalah. Padahal udah banyak kali bukti yang kuat. Yang gak bisa dibantah sama dia lagi itu loh. Apalagi kesaksian si Zizi tadi itu loh Wak. Yang lihat wajah bapak ya pas lagi ngantar selimut. Nah itu loh Wak. Gimana perasaan anak-anaknya itu ya? Di waktu yang bersamaan mereka kehilangan dua orang tuanya. Ibunya meninggal. Ayahnya di penjara seumur hidup. Masya Allah. Semoga aja lah ya mereka tumbuh jadi anak-anak yang baik ya Wak ya. Dan gak ngikut jejak bapak ya. Oke jadi itu tadi ceritanya. Gimana pendapat kalian soal kasus ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke Wak. Jangan lupa ganggu sinanya dia bilang selamat pengantin baru gitu. Udah selesai nih tugas aku. Besok aku lanjut lagi. Sampai pokoknya Nadia balik lah si pengantin baru tuh. Oke. Oke Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.